Halo Korean drama lovers, jumpa lagi dengan saya Nurul di channel RegaMovie Pada video kali ini kita akan membahas film Prime Minister and I Part 3 Pagi itu Dajung diminta untuk membuatkan laporan harian kepada Yo tentang aktivitas di rumah Walau dia agak aneh mendengarnya Hejo mengingatkan bahwa anggaran departemen harus diselesaikan hari ini namun dokumennya tertinggal di rumah Dia menghubungi si bibi agar Dajung membawakan dokumen tersebut Namun Dajung malah berada di Club Lili tempat berkumpulnya ibu-ibu rempong Di Club Lili Dajung terkejut karena sebagai ketua dia harus menyumbang 100 juta won Rupanya ibu-ibu rempong ini sengaja mempermalukan Dajung di depan istri Menteri Jung Ki Dajung tak cocok bergaul dengan ibu-ibu kalangan jet set tersebut Mereka akan mengadakan basar barang-barang mewah Namun Dajung sebagai ketua di Club itu menolaknya Bahkan mereka memintanya agar para selebritis yang dikenalnya untuk ikut dalam aksi bajar tersebut Setelah acara ibu-ibu itu selesai Dajung yang jadi ketuanya diminta untuk membayar tagihan atas pertemuan tersebut Tentu dia terkaget tagihannya sebesar 3,5 juta won Ternyata duit yang dibawanya kurang Eh dia minta dicicil 12 bulan aja Aduh ayah-ayah baik Malam itu Yol merasa dimusuhi oleh anak-anaknya Dia merasa bersalah atas kesibukannya sebagai Perdana Menteri Kehadiran ibu-ibu rempong yang diajak Dajung untuk berkumpul hanya membuat mereka bete Karena Dajung mengajak ibu-ibu itu hanya untuk membuat 50 boneka Yang rencananya boneka itu akan diberikan ke panti-panti asuhan Namun ibu-ibu itu tak bisa berkutik karena Dajung mengundang reporter untuk meliput aktivitas mereka Walau wajah mereka bete, mereka tetap bergaya Lagi-lagi Hejo dikecewakan oleh Yol Dia yang telah mempersiapkan hadiah untuk anak-anak Yol Malah ditolak mentah-mentah Apalagi Yol kini mengandalkan keberadaan Dajung sebagai istrinya Untuk memperbaiki hubungan Yol dengan anaknya Nara Dia menyempatkan diri untuk melihat penampilannya di sekolah Namun di malam Natal itu jalanan sangat macet tentu menambah stresnya Mereka mengikuti saran Inho untuk turun dari mobil dan naik komuter lain Tentu saja membuat heboh para penumpang kereta Saat berhenti di stasiun yang dituju lagi-lagi masalah pun datang Dimana Dajung terlepas sepatunya karena terinjak seseorang Dia yang masih berdiri di dalam kereta Sehingga Yol yang sudah keluar dari kereta itu terpaksa harus masuk kembali ke dalam kereta Namun apesnya kereta itu menutup pintu dan melanjutkan perjalanannya Hmm apes ya Di sekolah, Wori dan Nara menanyakan ayahnya yang belum juga tiba di acara tersebut Mansi yang sudah berada di atas panggung malah tak ikut menari bersama teman-temannya Dia malah menangis karena merasa dibohongi oleh ayah dan ibunya Namun setelah melihat kehadiran mereka Mansi pun semangat untuk mengikuti tarian tersebut Sesampainya di rumah, Dajung akan memberikan hadiah Natal pada Yol Dengan membacakan buku cerita di atas tempat tidurnya Karena Yol mengidap insomnia alias susah tidur Tetapi yang tidur malah Dajung yang membacakan buku cerita tersebut Yol berusaha untuk membetulkan tidur Dajung Namun Dajung malah terbangun sehingga kesalahpahaman pun terjadi lagi Di mana Dajung menuduh Yol telah berbuat tak senonoh padanya Tentu Yol membela diri atas tuduhan tersebut Rupanya pasangan ini seperti awet rajet ya Sebentar akur sebentar ribut Aduh Di malam Natal, Hejo mulai lulu hatinya atas jebakan Jungki yang memang selalu mengejarnya Esok paginya mereka berdua berulah kembali Di mana Yol yang akan masuk ke kamarnya ditahan pintunya oleh Dajung Sehingga terjadi dorong-dorongan Sementara di kantor Sidang kabinet sedang terjadi kekisruhan Di mana beberapa menteri tak mau menghadiri sidang kabinet yang akan diselenggarakannya Tentu ini ulah hasutan Jungki bersama kawan-kawannya Mereka yang sedang makan di resto gacauan Terganggu dengan kedatangan mantan bos Dajung dari skandal news Sehingga mereka mengendap-ngendap untuk keluar dari resto tersebut Namun akhirnya mereka ketahuan dan terjadilah kejar-kejaran Nah bagaimana kakak-kakak? Seru kan ceritanya? Jangan lupa setelah ini nonton film yang ada di bawah ini ya Yuk kita lanjut lagi ceritanya Hei Jo menemui Yol dan menyalahkan Dajung atas peristiwa semalam yang dikejar para wartawan Namun Yol membelanya karena itu memang idenya Merasa Yol selalu membela istrinya Akhirnya unek-unek Hei Jo disampaikan juga bahwa bosnya itu terlalu perhatian terhadap Dajung Sambil pergi meninggalkannya Rasa cemburunya tak bisa ditutupi kembali di hadapan bosnya Dajung mendapat info dari Inho jika Wuri memiliki dua ponsel yang tak diketahui oleh ayahnya Mereka memintanya untuk menyelidikinya Akhirnya Dajung dapat menemukan ponsel tersebut di saku jasnya Tentu mengetahui Dajung mendapatkan ponsel itu Wuri jadi marah kepada ibu tirinya tersebut Namun dengan naluri wartawannya Dia dapat mengorek informasi bahwa ponsel itu didapat dari Jungki Agar bisa menjadi mata-mata di rumah ayahnya tersebut Namun pembicaraan mereka diketahui oleh Yol Sehingga Yol memarahi anaknya Kekisruhan ini berlanjut Kali ini Yol memarahi Dajung yang tak perlu sok baik terhadap anaknya itu Karena dia bukanlah ibunya atau istri sebenarnya Mendengar hal itu tentu membuat Dajung merasa terluka Yol menyita ponsel anaknya itu Waktu yang bersamaan Jungki menelponnya Sehingga Yol dapat mengetahui siapa yang memberikan ponsel tersebut Saat bertemu Yol Jungki menjelaskan jika dia hanya membantu keponakannya itu Untuk bergabung dengan sebuah band Karena Wuri punya bakat dalam bermusik Namun kebaikan Jungki tetap disalahkan oleh Yol Nara memberitahukan ibunya jika Wuri kabur dari rumah Wuri merasa bete karena ibunya selalu mengikutinya Akhirnya mereka beradu mulut Dan berakhir dengan Wuri yang berlari meninggalkannya Namun Dajung tetap mengajarnya Saat di lampu merah Sebuah truk yang melaju kencang hampir menabraknya Atas bantuan Yol yang berada di TKP Dapat menyelamatkan Dajung dari kecelakaan tersebut Hei Jo yang sedang bersama para wartawan Mengumumkan jika Perdana Menteri akan mengundang press conference di rumahnya Namun seseorang memberitahukan jika bosnya mengalami kecelakaan Sehingga kini Perdana Menteri berada di rumah sakit Tentu berita ini membuat heboh para wartawan Walau Yol tak terluka parah Tentu akan menjadi bahan berita utama para wartawan Dan tentunya di saat Yol pulang dari rumah sakit Mereka harus terlihat mesra di depan publik Hei Jo yang semakin galau melihat kemesraan bos dan istri kontraknya itu Sementara Inho mulai berkolaborasi dengan Jung Ki untuk merencanakan sesuatu Yol berusaha memperbaiki hubungan dengan anak-anaknya Dengan mengajaknya makan siang Namun saat mengajak anak-anaknya berlatih kendo Mereka semua menolaknya Yol melakukan kunjungan pasar untuk berusukan Seperti para pejabat kita untuk pencitraan ya Sementara reporter Byun sedang menyelidiki hubungan pernikahan Yol dan Dajung Yang menurutnya aneh di antara mereka Yol mulai melakukan pendekatan dengan timnya Yang selama ini telah bekerja keras membantunya Hei Jo masih penasaran menanyakan hubungan Dajung dengan bosnya Karena dia berharap setelah berakhirnya kawin kontrak mereka Tentu Hei Jo yang akan melanjutkan jadi istrinya Menurutnya dia sudah mengenal Yol sejak mereka sama-sama masih di sekolah Sementara Yol menanyakan keberadaan Hyong kepada Inho Mengapa bisa dirawat di rumah sakit Belum dijelaskan siapa Hyong ini Pada suatu kesempatan Dajung memberanikan diri menanyakan pada Yol Jika dirinya masih sulit untuk melupakan kematian istrinya Itu sebabnya anaknya Wori tak boleh masuk ke ruang piano Entah apa yang jadi penyebabnya Setelah kepergian Yol Inho menghampirinya dan menjelaskan setelah kecelakaan Hyong Dia tak pernah tersenyum Sampai akhirnya dia bertemu Dajung yang bisa menghiburnya Namun tak diduga Inho langsung memeluknya Dan mengungkapkan perasaan cintanya pada Dajung Tentu hal ini membuat Dajung jadi bingung dan serba salah Pada bagian lain Yol teringat ucapan Dajung Mengapa Wori tak boleh bermain piano Dan berlanjut dengan teringatnya pada almarhum istrinya Perdana Menteri mengundang para wartawan untuk melakukan press conference Reporter Byun yang memang akan menjatuhkan Yol Bersemangat pada acara tersebut Saat Perdana Menteri berbicara Byun langsung menyelap pembicaraannya Dan langsung menunjukkan bukti-buktinya Bahwa mereka melakukan kawin kontrak Tentu saja hal ini menjadi sebuah kehebohan Eh ternyata itu hanyalah lamunannya si Byun Namun saat acara itu dimulai Byun yang akan bertanya Tiba-tiba perutnya merasa mules Rupanya teman Dajung dari Skandal News Telah memberikan minuman dengan obat sakit perut padanya Sehingga dia tak jadi melanjutkan pertanyaannya Dan bergegas pergi ke toilet Saat mereka berdua makan sari mie Kemesraan ini terlihat oleh kedua anaknya Yang tentu saja mengolok-ngolok kemesraan mereka Istri Jungki dan kawan-kawan sedang menggerbek suaminya Yang akan bertemu dengan Hei Jo Dia kesal karena berani-beraninya mereka akan berselingkuh Dan menginap di hotel milik ayahnya tersebut Kekesalannya menjadi-jadi Di saat para ibu-ibu rempong mengkomporinya Setelah mendapat berita dari Sheol Wartawan Skandal News Dia bergegas untuk menemui atasannya di hotel tersebut Namun In Ho tak menjelaskan Apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan bos mereka Pada bagian lain Yeol merasa bersalah Karena melibatkan Dajung Dia mulai terlihat mesra terhadap istri kontraknya tersebut Namun dia melihat seseorang yang sedang menguping Pembicaraan mereka di dalam lemari pakaian Yang ternyata itu adalah ulah istri Jungki dan kawan-kawan In Ho yang mengetahui pengkhianatan Jungki terhadap bosnya Langsung melabraknya setelah melumpuhkan para bodigarnya Dajung mengetahui jika kemesraan Yeol Hanyalah kepura-puraannya setelah dia mengetahui Jika ada seseorang yang mengupingnya Menurutnya itu telah melanggar perjanjian kawin kontrak mereka Dan seperti biasa diakhiri dengan perang mulut kembali di antara mereka In Ho merasa dihenati oleh Jungki Karena dia telah melibatkan Dajung sebagai targetnya Padahal In Ho hanya dendam terhadap bosnya saja Tentang masalah apa belum dijelaskan Mengetahui pembicaraan mereka di rekam Tentu membuat Jungki tak berkutik Pada bagian lain, istri Jungki meminta penjelasan Tentang hubungan gelap suaminya dengan Hejo Namun Dajung membantah isu itu Hejo tak mungkin melakukan hal tersebut Dengan pria yang sudah menikah Ini pasti ada kesalahpahaman Dajung memberitahukan pada Hejo Jika istri Jungki sedang mencurigai tingkah lakunya Karena menuduh mereka ada hubungan gelap dengan suaminya Mereka tertangkap basah sedang menguntitnya di dalam kamar hotel Hejo bertemu dengan Jungki Mereka membicarakan saat-saat di sekolah dulu Namun pertemuan mereka tertangkap basah dengan datangnya istri Jungki Yang memang sudah mencurigainya Akhirnya kekesalan sang istri dilampiaskan pada Hejo Namun dapat ditahan oleh Jungki Suaminya menjelaskan jika itu hanyalah kesalahpahaman saja Yol meminta supirnya untuk memesan tempat Dimana mereka akan merayakan hari jadi yang ke-100 dengan makan malam Tak diduga MC memanggil Yol untuk tampil ke depan Agar dia bernyanyi sebagai hadiah untuk istrinya Tentu saja Yol kebingungan Ternyata semua ini atas rencana supir Simp Yang sengaja mengerjainya tentu agar bosnya bisa lebih berkesan di acara tersebut Akhirnya dengan terpaksa dia pun tampil membawakan sebuah lagu Inho yang datang ke rumah sakit untuk menemui Heong Namun Jungki sedang mendorong Heong pada kursi rodanya Akhirnya Jungki memahami mengapa Inho bekerja dengan Yol Yang sebetulnya dia menaruh dendam pada Yol yang menyebabkan Heong jadi cacat Di masa lalu rupanya istri Yol bernama Nara berselingkuh dengan Heong Namun aksinya ini telah tercium suaminya Inho saat itu mengingatkan agar mereka berpisah saja Namun Heong tak ingin melepaskan Nara karena mereka berencana untuk tinggal di Amerika Sampai suatu hari kecelakaan menimpa Heong dan Nara Yang menyebabkan istri Yol tewas dalam kecelakaan tersebut Menurut polisi yang melaporkan kejadian kecelakaan itu adalah Yol Artinya perselingkuhan mereka sudah tercium olehnya Walau Heong dilarikan ke rumah sakit namun dia mengalami cacat Pada bagian lain ayah Dajung menghilang dari rumah sakit Hal ini membuat semuanya heboh dan sibuk mencarinya Namun Inho dapat menemukannya di depan rumah Yol Entah apa masalahnya, ayah Dajung ingin mendam pratsang perdana menteri Penghentian sementara proyek pelabuhan internasional diperintahkan oleh Yol Hal ini tentu sebagai genderang perang dengan para oligarki yang membiayai proyek tersebut Mereka menyuruh para demonstran bayaran untuk melakukan aksinya Dan meminta perdana menteri mundur dari jabatannya Yol dengan jental menghadapi para demonstran Sehingga mereka dapat mengerti jika hal ini dilakukan guna menghasilkan proyek yang lebih bersih dan transparan Namun koordinator pendemo tak merasa senang Sehingga dia menikam Yol Tentu Yol jatuh tersungkur karena luka tusukan itu Yol dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi Sementara Dajung bersedih karena peristiwa itu Jungki yang baru mendapat berita mengenai penikaman terhadap Yol Berniat untuk menjenguknya ke rumah sakit Namun Hei Jo yang mencurigai jika itu adalah ulah Jungki Dia langsung menemuinya Jungki tak bisa mengelak karena memang tak menyukai Yol Selain itu selama ini dia selalu mengancamnya Hei Jo akan membongkar kedekatannya dengan Presiden Direktur Na Yang juga mertuanya Hal ini sebuah konspirasi untuk tetap melanjutkan proyek pelabuhan tersebut Tanpa mau untuk diinvestigasi atas saran dari Yol Beberapa hari kemudian Yol terlalu sadar dari operasinya Sementara Jungki dengan panik menemui Presiden Direktur Na Yang diduga dia yang memerintahkan aksi kejahatan tersebut Namun para bawahan presidir itu menghalang-halangi kedatangannya Istri Jungki dan kelompok ibu-ibu rempong berniat menjenguk Perdana Menteri Namun mereka salah masuk kamar pasien Ternyata itu kamar ketua geng Preman Istri Jungki disandra sementara teman-temannya pada kabur Dan bertemu dengan Hei Jo dan Dajung Tingkah si Preman itu berlanjut kurang ajar Dan berakhir dilumpuhkan oleh Hei Jo yang memang ahli bela diri Jungki yang kesal dengan peristiwa kejahatan tersebut Memarahi istrinya yang menjenguk Yol ke rumah sakit Selain itu dia akan mengundurkan diri dari pekerjaannya Karena rasa kecewanya tak bisa mendapatkan penjelasan dari ayah mertuanya Walau istrinya telah membujuk agar membatalkan niatnya tersebut Namun Jungki tetap akan mundur dari pekerjaannya itu Yol akhirnya sembuh dari luka tikamnya Dia kembali ke rumah Di Istana Biru Jungki menemui Pak Presiden Korea Dia menyampaikan rencana pengunduran dirinya Dan tentu Pak Presiden harus mencari kambing hitam untuk kasus tersebut Menurutnya selama ini orang yang selalu menentang kebijakan Perdana Menteri Jadi masalah akan tuntas dengan sendirinya Jika dia mengundurkan diri Walau dengan berat hati Pak Presiden menyetujuinya Sekretaris Jungki mendapat telepon jika mereka kini mengetahui hubungan Hyong dengan Yol Termasuk alasan pribadi Inho untuk mendekati Yol sebagai kepala staff Perdana Menteri Jungki menemui Inho kembali Dan memberitahukan jika dia telah mengetahui alasan Inho bekerja dengan Yol Dia meminta Inho untuk menyerahkan bukti-bukti hubungan gelap istri Yol dan Hyong Termasuk kecelakaan tempoh hari Siang itu Yol yang telah bekerja kembali Bertemu dengan Hyejo Tak disangka Hyejo mengundurkan diri dari pekerjaannya Dia juga mengungkapkan cinta padanya yang telah tumbuh sejak masih di kelas 2 SMP Di awal pertemuan mereka Inho mengejar Hyejo yang akan bergegas pulang Dia belum menanyakan apapun Namun Hyejo langsung menyalahnya bahwa sesuai janjinya Dia mengungkapkan perasaannya pada Perdana Menteri Di hari yang sama juga adalah hari terakhirnya bekerja Kesedihan Inho belum usai Tiba-tiba dia mendapat telepon bahwa kondisi Hyong mendadak kritis Hal ini membuat Inho menjadi panik dan datang ke rumah sakit Sesampainya di rumah Yol begitu letih lesu dan tak bergairah Seperti kurang oksigen kayaknya Dajung melihat tampak keraut wajah lesunya Yol menjelaskan jika Hyejo mendadak mengundurkan diri dari pekerjaannya Dia merasa kehilangan setelah bekerja dengannya lebih dari 20 tahun Dia juga meminta Dajung agar jangan melakukan hal itu jika waktunya tiba Dia memintanya agar memberitahukan beberapa hari sebelumnya Dikarenakan hal ini berat untuk diterimanya Namun di luar dugaan Dajung mengungkapkan bahwa hal itu tak akan pernah terjadi Karena kini dirinya benar-benar telah menyukai suami kontraknya tersebut Tentu dengan rasa tak percaya Yol mendengar hal itu Nah sampai disini film pun berakhir Ditunggu episode selanjutnya ya Thanks for watching and bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax